Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Bapeda Malteng gelar rakor Dinas Pendapatan Daerah atau Dispende, Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat koordinasi teknis pengelolaan pendapatan daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Rapat yang dibuka langsung oleh staf ahli Bupati, Roni Hetaria, mewakili Bupati Tua Sikal Abua, berlangsung pada Kamis 7 Juli. Dalam sambutannya, Bupati memotivasi seluruh OPD yang menangani PAD pada semester kedua karena perolehan PAD semester pertama tahun 2022 ini belum mengembirakan. Dikatakan PAD sektor pajak dan retribusi perlu didorong mengingat selama tiga tahun terjadi penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke Pemkap Maluku Tengah menurun hampir mencapai Rp230 miliar sebagai dampak dari COVID-19. Ia berharap optimalisasi PAD tersebut perlu didukung koordinasi bersama antar dinas terkait, baik pemungutan pajak, retribusi, dan PAD lainnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kita bersama mengingat selama tiga tahun terakhir telah menjadi penurunan transfer pusat ke daerah yang hampir mencapai Rp230 miliar lebih. Sehingga kita perlu mendorong pendapatan asli daerah baik pajak dan retribusi. Oleh itu, seluruh pimpinan mobil ini mengelola pendapatan asli daerah diharapkan agak lebih bekerja keras lagi dalam rangka meningkatan pendapatan asli daerah. Kepala BAPEDA Maluku Tengah Jainudin Ali berharap dengan adanya rapat koordinasi ini pengelolaan pajak dan retribusi semester kedua ini lebih baik sehingga menghasilkan penerimaan pajak dan retribusi yang optimal dan mencapai target. Diakui, masih rendahnya penerimaan dari sektor pajak karena dampak dari COVID-19. Semisal, penerimaan dari sektor perhotelan, restoran, kafe, dan rumah makan yang mengalami penurunan pengunjung. Dan dapat koordinasi ini adalah rapat untuk seluruh OPD teknis yang berlaku pendapatan daerah baik pajak dan retribusi dalam kaitannya untuk kita bisa melakukan evaluasi kepada progres capaian dari penjana target pendapatan daerah atau progres capaian daerah dan itu karena setiap OPD sudah meningkatkan target-target pendapatannya sehingga diharapkan melalui rapat koordinasi ini kita akan melakukan penilaian evaluasi terhadap satu yang realisasi penerimaan pada masing-masing OPD. Apakah mereka semua bisa mencetak target pada semester pertama ini kita sudah bisa melakukan kemudian kuasa dan progres ke depan maka langkah yang akan kita anggap seperti apa. Untuk mendongkrak PAD Jainuddin meminta instansi terkait harus bisa mencari pola-pola bagaimana untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor ini untuk semester ke depan. Untuk itu ia berharap agar OPD penghasil PAD ini nantinya dapat berkomitmen dan lebih proaktif untuk memaksimalkan pemasukan di sektornya masing-masing. Terima kasih telah menonton!